Intro 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 Halo Oke Boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velaz terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheels Yoi, kali ini kita akan memodifikasi City Hatchback kita lagi ya, yang kita sebut nama, kita kasih nama dia Cici Cici kali ini lagi mampir di Asco Motorsport, dan lagi pemasangan, ini dia Coilover Yellow Speed Racing Pro Street, Pro Street Dynamic Pro Street Dynamic, bener Nah bener, Dynamic Pro Sport, sorry salah gue Dynamic Pro Sport Nah ini udah penggunaan Coilover YSR kita yang ketiga Boy Ya, kita memang sangat puas sekali dengan Coilover YSR, karena yang pertama, barang ini, Coilover ini itu sudah di develop langsung oleh Asco Motorsport Disesuaikan dengan kebutuhan jalanan dan kendaraan di Indonesia Ya, karena terkadang gini loh, yang paling bikin kita bingung itu adalah terkadang ya, segala sesuatu itu biasanya dibikin berdasarkan dengan iklim dan kondisi di daerah tersebut Contoh misalnya, kayak, eh, bikin apa ya, ban misalnya, ya, ban, ban salju tuh ada kalau di luar, tapi di sini nggak ada, kenapa? Karena di sini nggak ada salju, ya, nah termasuk dengan Coilover ini, Coilover ini juga sudah di develop oleh Asco, kenapa? Karena di luar sana jalanannya bagus-bagus banget, beda dengan jalanan kita yang masih banyak lombang, ada lubang-lombang, ada banyak obstacle-obstacle, makanya sudah disesuaikan Dan ini akan kita pasangkan hari ini di Cici, oke? Prosesnya seperti apa, bagaimana kelanjutannya, dan apa kelebihan dan kekurangannya nanti akan gue bahas di video kali ini Jangan lupa, 150 ribu subscriber kita bagiin 2 set velg 2 set velg, 2 set velg Jangan lupa, komen sebanyak-banyak ya Nah, untuk kaki-kaki Cici sendiri, sebenarnya ini masih banyak banget yang bakal kita ganti nanti Nggak banyak juga sih, maksudnya akan kita ganti, terutama salah satunya adalah di bagian sektor pengereman Rem depan sama rem belakang nanti akan kita ganti, cuma nanti gue akan bikinin videonya terpisah Kemarin sih kita udah fitting-fitting BBK-nya, makanya selang remnya udah kita pakai Jadi selang remnya udah kita pakai itu selang rem blended dari Big Bracket VSR Nah, ini udah kepasang, ini coilover Yellow Speed Racing Dynamic Pro Sport High Performance Shock Absorcer Nah, ini gue sangat saranin banget nih, buat teman-teman, apalagi yang baru belajar, bukan baru belajar sih Maksudnya baru-baru pakai mobil, terus emang suka ngebut-ngebut segala macem Coilover itu sangat penting ya, kenapa? Karena untuk menyimbangkan kaki-kaki dari mobil ya Nggak usah jauh-jauh deh, kita perumpamaan aja sama diri kita sendiri ya Ketika kaki kita tidak dilatih untuk berlari, kalian juga pasti larinya susah gitu Lari bisa nggak? Bisa! Tapi kompeten nggak? Nah itu Safety nggak? Nah itu Ya, contohnya gue pernah, gue udah lama nggak olahraga, terus tiba-tiba gue harus olahraga Gue harus lari-lari segala macem, terus selesai itu malemnya, buset, pegel-pegel gue Tidur, kaki harusnya tidur, pegel-pegel, dan itu bertahan sampai ILS-nya sampai semingguan pegelnya gitu kan Sama halnya dengan kaki-kaki softbreaker kita Kalau softbreaker yang daily itu, yang standar Memang biasanya, kalau ditanya bisa nggak dipakai buat ngebut? Bisa! Bisa nggak dipakai buat nyikung? Bisa, tapi bisanya sampai sejauh mana Nah ini sangat penting banget, penting banget, gue kasih tau, sangat-sangat penting ya Banyak kok keunggulannya kalau misalnya kita pakai call over Cuma salah satu yang paling dominan, yang paling krusial menurut gue adalah Untuk menahan body roll mobil, apalagi dalam keadaan kenceng Dalam keadaan speed yang tinggi, terus mau nikung-nikung, nyalip-nyalip di jalan tol Lu bayangin lah, rilai 160 harus nyalip begini Gitu kan, tiba-tiba ada truk, nggak bisa ngeram, harus menghindar Harus banting setir, nah itu salah satunya ya Nah yellow speed racing ini yang kita pasang, ini yang tipe dynamic pro sport Ini bolt on ya, jadi nggak ada modif-modif segala macem Itu memang dibikin khusus untuk mobil City Hatchback Selain City Hatchback, untuk yang model ini tuh bisa dipakai di beberapa model juga Bisa dipakai di Brio juga, di Honda Jazz juga bisa Jazznya apa ya, GE apa GK ya? Karena GE sama GK itu memiliki berbeda tuh Ntar deh kita tanya sama Mas Mas Sal ya Tapi banyak lah, yellow speed racing juga banyak stoknya kok Untuk mobil-mobil yang lainnya gitu loh, yang bolt on gitu ya Waktu itu kemarin Mas Akbar juga sempat beli Pake untuk di E36 kalau nggak salah, E36 atau E46 lupa gue Nah ngomong-ngomongin masalah kaki-kaki Sebenernya gue udah siapin satu set velg Dari HSR Forge Untuk si Cici Cuma masalahnya speknya agak-agak Berbeda nih Nah, maka daripada itu gue harus menyesuaikan Oleh sebab itu Kita masih hold dulu ya Jadi sementara kita akan tetep pake HSR Minas Ring 17 lebar 7 ya Lebar 7 Sementara kita akan pake itu dulu Sampai Tunggu aja proyek selanjutnya Nah sekarang kita lagi instalasi Untuk pemasangan Toil Over di bagian belakangnya nih Ya Kalau tadi di depan harus copot velg Kalau di bagian belakang nggak perlu copot velg Karena dia naik di lift Jadi lebih mudah lebih gampang Ini salah satu keunggulan Asko Motorsport yang paling gue suka itu adalah Yang pertama Alatnya proper banget ya Dia ada lift Terus semua Dock rack kunci-kunci semua segala macem lengkap ya Jadi In all condition Insya Allah solving Mudah-mudahan bisa solving Kalau bisa ada apa-apa segala macem Udah gitu Yang kedua disini adalah tempatnya Benar-benar Prokesnya maksimal banget Protokol kesehatannya sangat bagus sekali Dan yang pasti yang ketiga Barangnya oke-oke Kualitasnya terjamin Anti tipu-tipu Ini lagi pemasangan ya Jadi kalau misalnya tadi di bagian Oh sini aja nih Ada barangnya nih Sini nih Ini ya Jadi Kalau misalnya bagian depan itu Dia stop breakernya Eh sorry Stop breaker Coil overnya itu dia udah memang jadi satu ya Stop breaker dan pairnya yang langsung udah jadi satu Nah ini karakter Untuk si kaki depan ya Untuk menopang Nah salah satu keunggulan dari ISR ini Kalau misalnya teman-teman pernah denger istilah Chamber-Chamber Nah biasanya kalau untuk di mobil-mobil Jepangan kayak gini Chamber itu dia tinggal ganti bawa chamber kan Nah di si call over ini Dia tuh juga udah ada pengatur angle-nya Nih ya Di lubang bagian sini ya Lubang bagian sini dia nggak bulet Nih kalau yang bawah kan bulet kan Kayak bener-bener cuma untuk baut satu kan Kalau yang di bagian atasnya nggak Jadi kayak misalnya gini loh Ini lagi masang gini Kurang turun nih misalnya Mau agak direbahin lagi Bisa diginiin lagi Nah bautnya masih bisa Bautnya support Jadi selain dari baut chamber Dari si call overnya juga support untuk Makin chamber Ini untuk bagian depan Sedangkan untuk di bagian belakang Dia terpisah Antara shock breakernya dengan Pairnya Ini terpisah Ya Ini pernya bang ya Oh ini per standarnya Oh ini per standarnya Nah ini per standar dari Honda City HB Yang bagian belakang ini bang ya Ini bagian belakang Yang digantinya sampai gini Hampir setengahnya gitu turun ya Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Satu, dua, tiga, empat Ini empat ulir Ini enam ulir Ini yang standarnya Ini yang call overnya Dia terpisah Bagian batang Kalau gue nyebutnya ini bagian batang Bagian batang sama bagian pernya itu memang terpisah Nah ini Per dari YSR-nya nih Kenapa pernya nggak warna kuning ya Padahal kalau pernya warna kuning lucu juga loh Kita tanya siapa Kita tanya YSR-nya Bunapodan YSR-nya nonton ya Ganti dong warna kuning biar keren Nah ini Untuk di bagian Ini ya Ini harus dibuka dulu nih Ini dibuka dulu Pasang Yaudah Kita tunggu aja nanti Hasilnya setelah penggunaan Coil over air side racing Jadi si CPR apa Dan Keenakan di bawahnya seperti apa Oke Stay tuned Nah seperti biasa setelah pengerjaan Nanti mobilnya akan ditester dulu Akan dicoba dulu sama Mas Marshall atau Coba Kaget Kita kaget Cuma parah mas Ngerjain orang Kan kita kaget ya Kan kita kaget ya Hampir ya kita copot jantungnya Mau dicobain dulu sama dia Seperti biasa ya Jadi semua pengerjaan Dikerjain sama staffnya Nanti setelah Sebelum diserahkan ke customer Biasanya dia akan tester sendiri Dulu Dia akan nyobain sendiri dulu Kalau udah oke baru dia ngerahin Nah setelah dipasang Segala macam dicobain Ternyata masih ada settingannya Yang kurang tepat ya Jadi Disinilah yang paling penting Itu adalah fitment Correctionnya Seberapa tinggi Rendahnya ini Teman-teman bisa lihat Ini mau di Tadi pas sudah turun Ternyata masih kurang turun ya Nah kelebihan Salah satu kelebihan pakai coil over itu Adalah kita bisa menyesuaikan Tinggi rendah dari mobil Yang bisa diatur langsung dari Si coil overnya Ya Nah Ini Asko Kalau untuk urusan pasang coil over sih Gue udah Gak ragu deh Paten Ya kan Udah repeat order gitu Nah itu loh Makanya sekarang lagi ditulis-tulisin dulu Diukur lagi segala macam Baru Memang agak lama Makan waktu agak lama Tapi Setelah jadi Sekali jadi Selesai Puas Ya kan Nah Ini udah selesai nih Nah cakep Sudah sesuai permintaan Sudah sesuai permintaan Sedak banget dah pokoknya Entah Kita Biar di tes dulu Tes jalan Abis itu kita langsung balik Nanti gue akan bikin videonya Gimana rasanya Pake coil for YSR Di Kondas Z-Rageback Disa nah akhirnya selesai juga mas marshal weh dari tadi dia sibuk jadi gak bisa kita ajak ngobrol gila ya hari sabtu lho padahal justru sabtu memang paling rame justru sabtu emang paling rame bener sih kita di toko juga kalau sabtu tuh kebanyakan rame ya pasti makanya kita buka mau dandanin mobil minggu buka juga gak aspo enggak oh kalau kita buka kita menang satu mas gimana nih kendalanya apa nih tadi kayaknya agak sedikit ini ya enggak sih ya kita sesuaiin aja tadi kan mintanya kan maunya dua jari ya dua jari kan kurang lebih tiga sentian nah kemarin maunya ganteng mas oh maunya ganteng iya tadi pas settingan pertama ya kurang karena tadi saya keliling-keliling anak buah gak ituin ternyata jadi belang gitu oh depan belakangnya iya waduh emang kalau coil over yellow speed racing ini top ya ini udah ketiga nih berarti ini beri udah dua kali iya Citi sekali ayo ada promo gak sih ah ada promo kontak mas Aldi jangan saya dong langsung aja kesini nih oh siap boleh boleh langsung ke sini disini disini dulu lihat no fitment gua kemarin gua story ada yang replay kurang ceper oh kurang ceper coba sekarang di komen lagi udah ceper belum kucing bisa tidur katanya ya kucing bisa tidur hati gua nyesek mas iya obri tuh gak pernah pernahnya kucing bisa tidur oh gitu ya iya kan walaupun bumper gua rusak gitu sekarang si Cici udah gak bisa tidur si Cici gak ada kucing bisa tidur gak ada nih tuh lihat ya ini belakang dua jari depan dua jari rapet berarti otomatis settingannya emang agak yes karena kenapa soalnya kalau dilihat dari body line terus buat isi muatan gak rentan yang gestrol oh belakang lah ya iya oke nah ini ada ilmunya sendiri gak sih kenapa sih gue juga sering lihat ya kenapa settingannya enggak 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 sama gitu maksudnya kenapa biasanya kalau mobil itu pasti agak nukik nggak selalu Mas kalau BMW dibikin nungging gitu mobil lebih tinggi dikit mobilnya jadi terlalu nungging kalau BMW itu paling mata atau enggak belakangnya mesti lebih pendek malah belakangnya harus lebih pendek kalau dia punya body apa namanya ruang fendernya beda Oh jadi sebenarnya ngatur seberapa rendah CPR segala macam itu tergantung dari mobilnya lagi tergantung dari mobilnya Oke selalu begitu kalau biasanya mobil-mobil Jepang gimana Mas kayak Brio City mobilio gitu-gitu kebanyakan sih lebih pendek depan lima mili lima mili ya tapi beberapa kalau kayak ya ya pengalaman kita ya kayak Integra itu enggak cocok Civic ES depan tuh rata-rata depan rata atau lebih tinggi sedikit karena dia ada tarotnya duduk di shock ada pengaruhnya gak sih Mas kalau misalnya lu bikin fitmentnya nggak bener misalnya misalnya ada pengaruhnya nggak misalnya kayak tingginya belang nih kanan kiri gitu Oh jangan kanan kiri dong depan belakang misalnya Oh enggak kalau depan belakang kalau kanan kiri ada pengaruh pasti pengaruhnya di eh setirnya narik lari lari karena ke tinggi narik itu bisa ada salah satu kemungkinan Oh iya dong kalau kayak kalau kayak zaman dulu tuh hijang-hijang penter-penter tingginya ngaco iya 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 nah pertanyaan gue lagi Mas ini kan sekarang settingannya sama nih yes terus ketika ditambah bobot gue dalam mobil kan berarti gue di kanan berarti kanannya bakal lebih cepet dong enggak dong kan kalau ini kan ya kalau isi bensin masa berarti di tanki bensin doang kan enggak kan menyeluruh iya juga kalau tanki bensin kan rata-rata di belakang rata gitu ya masa abis isi bensin jadi pendek ya ada sih BMW-BMW yang pakai itu ada yang pakai itu sport kit pot kit oh pot kit potong dikit iya pot kit bukan sport kit pot kit nah ini terakhir nih gue mau nanya sama lu Mas yes lu setuju nggak dengan modifikasi yang dibilang adalah nggak usah beli-beli kayak gitu buat minim budget pair lu potong aja yang tadi lu bilang pot kit-pot kit itu lu setuju nggak oh nggak setuju ada alasannya nggak lu nggak setuju jadi gini kalau pair itu kalau yang rata-rata kalau kayak misalnya nih di namanya sport kit ya untuk reduce ketinggian tapi dia tuh tidak mengurangi travel terlalu banyak oke kalau pot kit biasanya kan pair itu kan banyakan kalau set alur misalnya kan linear kan misalnya 7 alur ya potong 2 gitu kan itu pasti berlebihan jadi dia pairnya lepas gampang lepas pertama kedua pairnya lepas travelnya jadi nggak ada pas main pairnya itu ya resiko paling buruknya apa itu mobil bisa kebalik nggak ya kalau lepas sih ya ambles ya semua bisa terjadi ya kalau kayak macam pembalap slalom ya mungkin bisa counter tapi kalau yang harian toto lewat Bumpy Road tiba-tiba jatuh ya lepas ya bye-bye oh iya ketika pairnya lepas dia pasti langsung-langsung turun ya entah itu di kanan atau di kiri ya biasa kalau lepas ya biar kan dia pair shock itu kan ada di sebelah pelek kalau dia lepas dia ngerusakin pelek dan ban dulu gimana iya bener juga kalau lepasnya nggak mungkin sih kalau lepas gitu kecuali yang kayak pair-pair belakang kayak Brio Brio Jazz lepas bener-bener jatuh gitu kan karena kan dia memang dudukannya cuma kayak terpisah ya diri iya kayak kalau itu lepas ya udahlah ambles berarti lu nggak setuju nih dengan port kit nggak sangat tidak setuju lebih baik sport kit daripada port kit nah itu boy dirumah ya ya kalau ada budget lebih ya kita coilover kenapa karena disesuai spring rate dengan shocknya kalau ada baju yang lebih bener kayak yang pernah dibahas waktu obri pertama kali kalau pakai pair yang standar ya shocknya standar tapi kalau ganti sport kit yang memang khusus mobilnya memang dia mungkin spring rate udah disesuai jadi dia nggak terlalu mengganggu maksudnya masih cukup lah shock standar tuh mainnya cukup ya disesuaikan lah ya iya intinya kalau misalnya kalian lebih belajar mobil karena gini loh anak-anak mobil itu pasti rata-rata yang pertama kali dilihat itu adalah fitment kan biasanya nih iya masih dia kayak begini nih wah ceper gitu kan atau misalnya yang wajib masih gede gitu kan masih banyaklah kucing bisa tidur diatasnya kurang ceper nah itu jangan sembarangan gitu loh kalau lu emang nggak punya budget mending tahan tahan kumpulin dulu kumpulin dulu ada budget dikit ya mungkin bisa ganti pair lower kit kita ada HSR spring ada tuh untuk beberapa mobil ada lebih budget lagi coil over betul itu paling bener ya jadi ingat jangan memaksakan kendaraan kalian yang tidak seharusnya iya nabung-nabung makan indomie lah tiap hari sebulan gitu nah kebayarlah karena balik lagi ketika kita di jalan kita nggak sendirian kalau apa-apa terjadi sama kita gara-gara kesalahan kita bukan hanya kita yang rugi tapi yang ada di mobil kita ya kan amit-amit lagi bawa keluarga lagi bawa anak istri atau bawa temen bawa mantan bawa pacar serah dah ya kan ter misalnya kayak tadi pairnya copot nabrak mobil lain nah pengguna mobil ini udah jadi korban betul ya jadi jangan jalanan itu milik umum jangan pernah sebisa mungkin kurangi kecerobohan kayak gitu mas marshal thank you so much siap ascomotorsport emang keren banget sih walaupun berjam-jam tapi nggak apa-apa karena gua tahu selesai dari sini no problem no isu betul paling kalau gua nakal baru ada isu ya kayak kemarin ya kalau kayak kemarin ya isu tersendiri lah ya udah mas marshal thank you terima kasih buat temen-temen ascomotorsport ya loh speed racing terima kasih banyak juga nanti gua bakal bikin reviewnya gimana penggunaan coilover YSR di Cici Hatchback alias di Cici oke segitu dulu video kita kali ini jangan lupa inget pelak inget HSR Assalamualaikum bye bye sub indo by broth3rmax